Intro Siraman sedudo adalah tradisi masyarakat Nganjuk yang terus dilakukan pemerintah Kabupaten Nganjuk karena tradisi ini sudah dilakukan turun-temurun dan juga sebagai ikon budaya Pada siraman sedudo tahun ini, Bupati dan Wakil Bupati Novi Rahman Hidayat dan Marhae Jumadi yang baru dilantik memimpin acara sakral ritual siraman sedudo Ini adalah agenda pertama Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat memimpin ritual siraman sedudo Mas Novi yang datang bersama rombongan Fortimda Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan pakaian ada jawa lengkap Meski jalan menurun menuju lokasi cukup curam tetapi tidak menyurutkan semangat Mas Novi bersama rombongan Seperti tahun sebelumnya, ritual siraman sedudo diiringi gamelan dan penari dimulai melakonkan pengambilan air dari air terjun oleh penari yang masih perawan dan tidak sedang datang bulan Setelah bokor kencana diserahkan Bupati kepada para bidadari menuju air terjun untuk mengambil air yang akan disemayamkan di padepokan desa Ngeliman Prosesi selanjutnya, Bupati dan Wakil Bupati serta para pucuk pimpinan Nganjuk mandi di air terjun beserta istrinya Mandi di air terjun sedudo diakini dapat membuat awet muda Tradisi ini kita lakukan di Kabupaten Nganjuk ini merupakan tradisi yang sudah turun-temurun yang mana masyarakat maupun wisatawan yang ikut mandi diraman di air terjun beserta ini Insya Allah menurut kepercayaan akan awet muda Semuanya ikut, semuanya pada mandi tapi berharap mudah-mudahan dengan mandi itu awet muda Harapan saya dengan adanya wisata atau tradisi siraman di judo ini Saya berharap mudah-mudahan bisa meningkatkan sektor pariwisata Bukan hanya di tingkat regional namun juga sampai tingkat internasional Dan itu semuanya insya Allah akan kita support untuk perbaikan-perbaikan ke depan Mana yang dibutuhkan infrastruktur jalan, infrastruktur bangunan Akan kita support semuanya sehingga masyarakat yang datang ke sini tidak kesulitan muda aksesnya sampai di sini nyaman tempatnya Sebelum rangkaian acara ditutup, pemuka membacakan doa Semoga Kabupaten Nganjuk menjadi lebih baik dan bermartabat Yang paling menarik dalam acara ini, setelah pemuka agama selesai memanjatkan doa ratusan warga beribu tumpeng raksasa Karena diakini tumpeng itu akan membawa berkah bagi keluarga yang mendapatkan buah maupun hasil pertanian yang ada pada tumpeng Bapak pulang sama teman nanti yang tidak kebadan saya kasih Sebagian yang bisa dimakan itu dimakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk akan terus melestarikan tradisi siraman sedudo ini sebagai salah satu ikon budaya Nganjuk Dari Nganjuk, Hari Adi Suandito, GRTV Terima kasih telah menonton!